Halo, hai, yipi, disangkan song with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin sebuah ucapan congratulations Untuk teman kalian yang udah lulus kuliah ataupun lulus sekolah Teman-teman bisa lihat dulu nih, hasil desainnya akan seperti ini Semuanya ini menggunakan elemen di Canva Free aja Teman-teman bisa buat ini jadi Instagram Story ataupun kalian cetak jadi banner Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke Canva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, disini aku akan pilih template social media Dan aku akan pilih template Instagram Story Kita akan pakai ukuran 1080 x 1920 pixel Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah masukin foto universitasnya Kalau misalkan teman-teman udah punya foto universitasnya, kalian bisa langsung aja upload ke Canva Tapi karena disini aku nggak punya foto universitasnya atau sekolahnya, jadi aku akan ambil dari Canva Teman-teman bisa klik aja elemen, kemudian kita cari aja University Kita klik foto, aku akan pilih yang ini yang gratis Kita klik kanan, kemudian kita klik yang set image as background Teman-teman bisa tentukan aja bagaimana yang mau kalian jadikan backgroundnya Oke deh, disini aku udah memasukkan foto universitasnya Selanjutnya, teman-teman balik lagi ke bagian elemen Kemudian disini kita akan masukkan shape kotak Teman-teman klik dulu satu kali, kemudian kita ganti dulu warna shape kotaknya Kita ganti dengan warna F1, EF, EF Kemudian teman-teman bisa perbesar dulu area kotaknya seukuran desainnya teman-teman Sesudah itu, teman-teman klik transparansi Teman-teman turunin dari 100 ke 85 Disini kita akan buat seolah-olah latar belakangnya itu ada bagian universitasnya Tapi gak terlalu kentara banget teman-teman, jadinya agak samar-samar aja Makanya aku masukkan shape seperti ini Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian elemen Teman-teman bisa scroll aja di bagian elemen sampai kalian melihat yang tulisannya frames Kita klik dulu si O Kemudian teman-teman cari letter Disini teman-teman akan tulisin terlebih dahulu graduation Tapi kita akan susun menggunakan frames yang ada Teman-teman boleh pilih aja apa frames yang mau kalian pakai Misalkan nih kalian mau tulisannya itu yang bentuknya serif kayak gini Atau yang sans serif kayak gini Teman-teman boleh pilih aja sesuai keinginannya kalian Disini aku akan pilih yang bentuknya sans serif ya teman-teman Kita akan tulis dulu G-R-A Nih G, kita taruh Kemudian teman-teman bisa atur aja rotate-nya sesuai keinginannya kalian Kalau susunannya gak gitu rapi, itu juga gak masalah teman-teman Jadinya lebih estetik Baris yang pertama berarti 3 huruf Baris yang kedua 3 huruf Kemudian baris yang ketiga 4 huruf Oke deh teman-teman disini aku udah memasukkan frame graduation Kita akan select semua bagian framenya Kemudian kita pastikan framenya ini di area tengah dari desainnya kita ya Untuk saat ini framenya gak kelihatan teman-teman Gimana sih caranya kita bikin dia jadi kelihatan? Caranya ada dua Yang pertama teman-teman bisa ganti aja dengan warna Misalkan nih kalian mau ganti dengan warna hitam Tapi kalau kita ganti dengan warna Rasanya kayak masukin teks biasa kan ya teman-teman Cukup monoton Jadi aku mau ajarin teman-teman satu hex yang bisa kalian pakai Yaitu kita klik satu kali di bagian element Kemudian kita cari gradient Teman-teman klik aja foto Disini kita akan menggunakan foto gradient Dan kita inputkan ke dalam letter framenya teman-teman Disini teman-teman boleh pilih dulu aja mana gradient yang mau kalian pakai Tapi saran dari aku Kalian pilih warna gradient yang cukup mencolok Supaya tulisannya kalian ini lebih kelihatan stand out Lebih kelihatan oh ini tulisannya graduation Untuk desain yang kali ini aku akan pakai yang ini ya teman-teman Kalian bisa cari aja sesuai keinginannya kalian Sekarang kita akan drag and drop gradient ini ke dalam framenya Teman-teman bisa langsung aja drag and drop Kemudian jangan berhenti sampai disitu Tapi teman-teman double click dulu Sampai dia muncul fitur crop Teman-teman perbesar dulu aja Area dari gradientnya Sampai seukuran desainnya kalian Bertuliskan letter ini Jadi semua bagian letternya ketutupan ya teman-teman Kemudian klik done Lakukan hal yang sama dengan yang lainnya Drag and drop dulu Kemudian kita perbesar Karena tadi di rotate berarti sama Sekarang juga di rotate Teman-teman bisa geser aja ke warna yang mau kalian pilih Jadinya ada transisi ya teman-teman G nya lebih gelap Kemudian di R nya dia agak lebih terang Kemudian yang A sama Kita perbesar dulu Taruh di tengah-tengah Kemudian kita rotate Mau ambil yang warna ini Seperti yang teman-teman bisa lihat Disini tekstnya kita jadinya lebih bervariasi ya teman-teman Ada gradasinya dari satu huruf dengan huruf lainnya Jadinya lebih unik aja Setelah itu Teman-teman bisa masukin dulu aja foto temannya kalian Atau fotonya kalian ke dalam kanva Usahakan fotonya kalian ini yang pakai toga Ataupun pakai kebaya ya teman-teman Jangan foto yang non-formal Disini aku udah masukin foto yang aku pilih untuk bagian desainnya kita Teman-teman juga bisa hapus dulu aja bagian latar belakang dari fotonya kalian Supaya nanti jadinya transparan Kalau misalkan kalian gak punya kanva pro Kalian masuk aja ke google Kemudian kalian cari aja website penghapus background foto free Nanti akan ada beberapa pilihannya ya Baru deh setelah kalian hapus backgroundnya Kalian masukin fotonya ke kanva Kalau sudah teman-teman bisa cari di bagian elemen Kita cari yang namanya Dekoratif ancient scroll banner Kita klik grafik Ini ada beberapa pilihan yang bisa kalian pakai Kalian boleh pilih salah satu yang mana yang mau kalian pakai Aku akan pilih yang ini Kita perbesar Kita taruh di bagian bawahnya Nah disini aku akan tuliskan bagian nama dan juga gelarnya Teman-teman bisa masukin dulu teks Kita klik aja yang add a heading Kita tulisin dulu namanya Misalkan putri cantika SPSI Kemudian teman-teman cari aja font yang kalian suka Kalau disini aku akan masukin font yang temanya itu script Tapi yang masih nyambung juga dengan handwriting Yaitu sweet apricot Kita pilih yang ini Kita perbesar dulu teksnya Taruh deh ke bagian tengahnya Kemudian copy paste Kalian pindahkan Masukkan ke bagian atas Dan kita ganti tulisannya jadi Congratulations Teman-teman juga bisa atur rotate-nya sesuai keinginannya kalian Disini aku mau kasih sedikit rotate aja ya teman-teman Supaya dia lebih kayak bervariasi Karena kita lagi ngomongin graduation Kayaknya gak seru nih Kalau ada kesan partinya ya teman-teman Di dalam desainnya Jadi ya aku akan masukkan elemen konfetti Kedalam desainnya kita Teman-teman masuk dulu ke bagian elemen Disini kita cari yang namanya Simple Metallic Foil Konfetti Disini ada beberapa pilihan konfetti Yang bisa kalian pakai Tapi aku akan pakai konfetti yang nomor 2 ya teman-teman Setelah teman-teman masukin konfetti nya Jangan langsung kalian taruh di bagian desainnya kalian Tapi Kalian crop dulu aja beberapa areanya Kalian bisa rotate Kemudian kalian taruh deh Di bagian ujung-ujung dari desainnya teman-teman Kalian bisa taruh Copy paste Taruh disini Perkecil Kemudian kita copy paste lagi Kita pilih yang bagian lain Setelah itu Jangan selesai sampai disini ya teman-teman Kalian copy paste dulu konfetti nya Kemudian Kalian crop satu bagian dari konfetti nya Jadi teman-teman boleh pilih aja yang manapun ya Misalkan nih aku ambil yang bagian ini aja Kemudian teman-teman perbesar konfetti nya Kalian taruh di deket teks nya Supaya ada gambaran Oh konfetti nya ada yang gede Ada yang kecil Jadinya gak mau nonton teman-teman Taruh disini Kemudian kita taruh di sudut kanan Untuk elemen yang terakhir yang mau aku masukkan Kalau kita ngomongin graduation Islahnya kita memasuki chapter baru ya Dari hidupnya kita Makanya aku mau selipkan Seolah-olah di ujungnya ini ada folded paper Seolah-olah graduation ini akan berganti halaman Karena itu Teman-teman masuk aja ke bagian elemen Di bagian search nya kita cari Folded paper Teman-teman pilih yang ini Kita taruh di bagian sudut kanan atas Teman-teman bisa perkecil Dan pastikan letaknya di sudut kanan atas Kalau teman-teman udah selesai mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai PNG Dan taraaa Sudah deh selesai Gimana teman-teman simpel banget kan Apalagi semua ini menggunakan elemen kanva free aja Jadi yuk langsung dipraktekin aja Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil karyanya kalian Tag aku di instagram story dengan hashtag gocanfashion Dan mention aku di C-A-N-I-O-N Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial hari ini Kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya Tulis aja di kolom komentar Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya tonton dapat informasi nih Kalau aku posting video baru Terima kasih telah menonton